Sehari Raya Idul Adha, ini tinggal menghitung hari, namun di tanah air wabah virus penyakit mulut dan kuku tengah menyerang hewan kurban. Sudah bersama kami ada rekan Yola Duyanti di Sentra Penjualan Hewan Kurban di Jalan Sabeni, Tanah Abang, Jakarta. Selamat siang Yola, ini wabah virus PMK saat ini masih ada di sekitar kita dan apakah ini mempengaruhi penjualan kurban di sana? Selamat siang Wilson, Deta dan juga Pemirsa, memang pemerintah sudah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, ini pada tanggal 10 Juli 2022 mendatang. Ini artinya kurang lebih sepekan lagi masyarakat Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Adha kurang lebih sepekan lagi. Dan memang pada tahun ini perayaan Hari Raya Idul Adha di tengah wabah penyakit mulut dan juga kuku. Namun para pedagang di Pasar Kambing, Jakarta Pusat, Tanah Abang ini mengaku wabah PMK ini tidak mempengaruhi penjualan mereka. Dan memang ini terlihat dari tanda-tanda biru yang sudah diberikan di sapi, ini artinya sudah dibeli oleh para pembeli di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Dan memang pedagang ini melakukan antisipasi agar nantinya hewan ternak yang mereka jual, ini tidak terjangkit penyakit mulut dan juga kuku. Ini seperti membersihkan kandang dan juga membersihkan pakan dan juga memberikan pakan yang baik untuk hewan ternak di sini dan juga memberikan vitamin setiap harinya. Tidak hanya itu, Wilson, Deta dan juga Pemirsa tadi pagi sempat kami melihat ini datang sekitar 10 hingga 15 sapi dan juga kambing. Ini datang dari Wonosobo, Jawa Tengah. Dan menurut pengakuan para pedagang di Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat ini, sebelum hewan ternak ini dikirimkan dari Wonosobo ke Jakarta, ini sudah dilakukan karantina sebanyak 7 hingga 14 hari dan juga sudah divaksinasi, sehingga hewan ternak yang sampai di pasar ini sudah dinyatakan sehat. Dan juga para pedagang ini memberikan tips bagi para pembeli untuk membeli hewan ternak seperti ini sapi yang di pasar ini yang dinyatakan sehat ini akan terlihat dari matanya yang bersih, ini artinya tidak buta dan juga sapi ini akan bertumpuh pada 4 kaki, ini artinya sapi yang dijual di sini tidak pincang dan juga napsu makan yang tinggi dan lincah dan juga pergerakan yang sehat. Sehat, kembali ke Anda Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.